munich olimpiad tahun 1936 Paul Keres megang putih berhadapan dengan pesatur Rumania Giorgi Aleksandrescu Partai ini diawali dengan varian advance pada pertahanan Perancis Hai selanjutnya pion hitam ke C5 pion makan pion kuda hitam ke C6 menyerang pion putih di E5 Paul Keres melindungi pion dengan kuda ke F3 gajah makan pion gajah putih ke D3 kuda hitam ke 7 gajah putih ke F4 menteri ke B6 menyerang kedua pion dari putih dan Paul Keres langsung menjawab dengan rokado pendek dan setelah Giorgi Aleksandrescu melangkahkan menteri makan pion di B2 keres merespon dengan kuda B ke D2 menteri hitam kembali ke B6 pion putih C4 pion hitam H6 menteri C1 kuda kuda hitam ke B4 menyerang gajah Paul Keres kemudian mundurkan gajah ke E2 gajah hitam D7 pion A3 menyerang kuda dan setelah kuda mundur ke A6 Keres menggeser benteng ke B1 menyerang menteri menteri hitam menghindar ke C6 gajah kuda putih ke K3 kuda hitam ke F5 menekan gajah dan Paul Keres menjawab dengan pion makan pion di D5 dibalas dengan pion makan pion disini melihat raja hitam yang masih mager di petak E8 Keres mengorbankan pion senter dengan pion E6 pion makan pion langsung di respon dengan lompatan kuda putih ke E5 menyerang menteri dan pada posisi ini Giorgi Aleksandrescu mengorbankan menteri dengan langkah kuda makan gajah di K3 namun Paul Keres tidak menerima pengorbanan tersebut Keres memilih langkah pion H makan kuda karena jika pada posisi ini Paul Keres melangkahkan kuda makan menteri maka kuda hitam makan gajah dan Paul Keres akan kalah karena alasan itulah pada game aslinya setelah langkah kuda hitam makan gajah di K3 Keres menjawab dengan pion kuda makan kuda makan kuda Giorgia Aleksandrescu selanjutnya mengundurkan menteri ke C7 menyerang kuda putih kuda makan gajah dibalas dengan raja makan kuda langkah selanjutnya dari Paul Keres adalah menteri ke P2 menyerang kedua pion dari hitam dan setelah hitam merespon dengan gajah merespon dengan gajah ke B6 Keres melangkahkan menteri makan pion di K7 skak raja hitam ke D6 kemudian langkah skak dengan pengorbanan kuda putih ke E4 pion hitam makan kuda langsung disambut oleh Paul Keres dengan benteng F ke D1 skak dan setelah langkah ini Giorgia Aleksandrescu terpaksa menyerah Giorgia Aleksandrescu memutuskan menyerah karena sekarang raja hitam mustahil untuk ditolong contoh jika dilanjutkan raja ke C6 akan berurusan dengan gajah putih ke P5 skak raja hitam hanya bisa ke C5 akan langsung berhadapan dengan menteri putih ke C3 skak mab bismillah 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 beribadir Kepul BIM 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 Terima kasih.